Apa? Dia tidak sendirian? Ada orang lain? Siapa yang kamu bawa? Jantung semua orang berdetak kencang saat mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Bahkan wajah referens Moon Elder berubah serius. Jika Huang Xiaolong benar-benar membawa beberapa ahli, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Tentu saja itu Ben Huang. Raungan keras bergema di udara saat sosok naga dewa kegelapan muncul di aula. Apa? Ular bertanduk empat. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka tertawa. Hahaha. Nak, menurutku air pasti masuk ke otakmu. Kamu benar-benar membawa ular berkaki empat. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami hanya dengan kalian berdua? Lelucon yang luar biasa. Hah. Kamulah ularnya, sekumpulan semut. Kamu benar-benar membuat marah Ben Huang. Ben Huang pasti akan memasakmu dan memakanmu nanti. Naga merah mendengus dingin. Lin Xuan bertanya, bagaimana? Apakah formasi sudah diatur? Jangan khawatir, ini sudah disiapkan. Seluruh rumah telah ditutup. Bahkan jika pertempuran besar terjadi di sini, tidak ada orang di luar yang akan mengetahuinya. Itu bagus. Lin Xuan menganggupkan kepalanya. Dengan cara ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Apa? Itu tersegel. Dan tak seorang pun di luar akan tahu. Itu hebat. Para murid kultus bulan terhormat tertawa terbahak-bahak. Wajah reference Moon Elder terpelintir karena kedengkian. Nak, aku khawatir kamu akan menarik perhatian tim penegah hukum. Siapa yang mengira kamu benar-benar menggunakan formasi untuk menutup seluruh rumah? Ini akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Karena itu masalahnya, kamu bisa masuk neraka. Penatua yang terhormat bulan sangat gembira. Tindakan Huang Xiaolong telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri sama sekali. Telapak tangan merah yang membawa amukan api yang tak terbatas dengan cepat mengulurkan tangan dan menamparkan ke arah Lin Suan. Kemanapun ia melewatinya, seluruh kekosongan terdistorsi. Sosok Lin Suan berkedip saat dia menghindari serangan paling kejam. Dia tiba di sisi aula, dan cahaya pedang yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Pedang Iblis Sembilan Neter menebas, dan pedang hitam Ki menyapu kehampaan. Itu membelah lautan api, menciptakan ruang hampa. Kemudian, beberapa pedang Ki melesat di udara dan menebas ke depan. Tanpa lautan api menghalangi jalan mereka, pedang hitam Ki tiba di hadapan penatua bulan terhormat dalam waktu singkat. Ledakan. Penatua yang terhormat bulan meraung marah. Dia mengepalkan tangannya yang lain dan meninju. Itu bertabrakan dengan pedang Ki yang menakutkan, menghasilkan suara robek. Dua lubang hitam muncul di kehampaan, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Seluruh aula terkoyak dalam sekejap. Murid-murid kultus penyembah bulan di sekitarnya mundur dengan panik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Gelombang kejut energi ini telah melampaui batas kemampuan mereka. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Namun, orang-orang ini juga tidak menganggur. Satu demi satu, mereka menghunus pedang dan pedang mereka dan menggunakan teknik pamungkas mereka untuk menyerang naga dewa An Hong. Menurut pendapat mereka, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Lin Suan, tapi bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan ular berkaki empat. Pada saat ini, para murid dari kultus penyembah bulan melampiaskan seluruh kemarahan mereka pada naga merah. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Terlebih lagi, dia salah besar. Kekuatan naga merah bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Ini adalah naga mistis, keberadaan yang benar-benar menakutkan. Segera, para murid kultus penyembah bulan berteriak kesakitan. Beberapa di antaranya bahkan hancur menjadi kabut berdarah. Untuk sesaat, semua orang lari dalam hirup pikuk, ingin meninggalkan tempat ini. Namun, seluruh mansion telah disegel oleh naga merah. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tidak. Sial, kenapa tidak bisa dipatahkan? Para murid dari kultus penyembah bulan meraung dalam hirup pikuk. Ketakutan memenuhi hati mereka. Baru sekarang mereka menyadari betapa menggelikannya mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan dan yang lainnya telah menyegel rumah itu, mereka merasa jijik. Mereka mengira pihak lain telah memutar ke pompong di sekeliling mereka. Mereka mendekati kematian. Tapi sekarang, sepertinya mereka salah besar. Segel ini awalnya disiapkan untuk mereka. Sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Mungkinkah ini semua adalah bagian dari rencana pihak lain? Memikirkan hal ini, murid-murid kultus penyembah bulan menjadi putus asa. Di sisi lain, penatua bulan terhormat dan Lin Suan bertukar beberapa pukulan. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, di saat berikutnya, ketika dia melihat murid-muridnya dibunuh dan melarikan diri, wajahnya berubah menjadi mengerikan. Dia tidak menyangka ular berkaki empat itu begitu kuat. Dia bahkan membunuh banyak muridnya. Ini tidak bisa ditoleransi. Ah, saya akan membunuh kamu. Penatua reference moon meraung dengan gila. Cahaya merah menyala muncul dari tubuhnya, menggerakkan awan di sekitarnya. Dia seperti dewa api saat dia menyerang ke depan, ingin membunuh naga merah. Huff, lawanmu adalah aku. Namun, Lin Suan mengayunkan pedangnya. Pedang hitam yang mengerikan kim raung di udara seperti sungai panjang di akhirat, menghalangi jalan tetua reference moon. Pedang ki Lin Suan sangat tajam. Bahkan penatua reference moon tidak berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan seni bela dirinya untuk melawan. Berengsek, enyah. Tinju merah terbang keluar, membawa gelombang ki merah menyala. Seolah-olah bulan purnama turun dari langit. Tak hanya itu, suara guntur pun terdengar. Namun, pedang hitam ki itu seperti naga hitam yang mengaum. Ia berputar dan bertabrakan dengan tinju merah menyala, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Pada saat ini, beberapa murid berubah menjadi kabut darah. Ah, penatua reference moon benar-benar menjadi gila. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Awalnya, Lin Suan dan naga merah seperti semut di matanya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh mereka berdua sangat mengejutkannya. Dia tidak berani mempercayainya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, tidak banyak muridnya yang mampu bertahan. Dengan suara gemuruh, penatua bulan terhormat melepaskan kekuatannya yang kuat. Dalam sekejap, lautan api melonjak di sekelilingnya, dan bulan purnama melayang di udara. Bulan purnama muncul dari lautan api. Ini adalah wilayah kekuasaan reference moon elder. Brat, kamu benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku akan memberitahumu arti penyesalan. Penatua reference moon melepaskan wilayah rajanya, dan suaranya sangat dingin. Saat ini, dia menunjukkan kepercayaan diri yang tak terbatas. Seolah-olah dia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan mengangkat tangannya. Meskipun kamu kuat, kamu hanyalah raja bintang lima tingkat menengah. Tatapan Lin Suan tegas, dan dia tidak takut sama sekali. Memang benar, dia masih bisa menghadapi raja bintang lima tingkat menengah. Kamu terlalu sombong. Aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Penatua reference moon sangat percaya diri. Dengan lambayan tangannya, lautan api yang tak terbatas melonjak. Ia membawa ribuan sinar bulan saat turun dengan cepat. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan energi yang kuat melonjak ke segala arah, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Lin Suan juga mengeluarkan raungan panjang, dan domain spiritual pedang naga terbentuk. Pedang ki memenuhi langit, dan domain besar berbentuk pedang muncul di kehampaan. Setelah itu, Lin Suan melambaikan tangannya, dan sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berpotongan, membentuk banyak naga hijau yang meraung ke segala arah. Pada saat berikutnya, kedua wilayah raja bertabrakan, dan seolah-olah seratus ribu gunung berguncang di langit. Lin Suan melambaikan tangannya, dan garis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berpotongan, membentuk banyak naga biru yang meraung ke segala arah. Pada saat berikutnya, kedua domain raja bertabrakan, dan seolah-olah seratus ribu gunung berguncang di langit. Energi yang mengerikan melonjak, dan seluruh kehampaan runtuh. Murid-murid di sekitar dari referens muncul dikirim terbang oleh gelombang kejut. Untungnya, seluruh mansion telah disegel oleh naga merah, dan tidak ada seorang pun di luar yang dapat melihat apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, rahang mereka akan jatuh ke tanah. Peng-peng-peng. Kedua domain raja bertabrakan terus-menerus, dan setiap serangan sangat menakutkan. Ini tidak mungkin. Berengsek. Bagaimana king domain Anda bisa begitu kuat? Penatua reference mun menjadi gila, dan dia tidak dapat mempercayainya. Dia adalah raja bintang lima, dan wilayah rajanya sangat menakutkan. Lawannya hanyalah raja bintang dua, dan dalam keadaan normal, wilayah rajanya dapat dengan mudah menerobos wilayah lawannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Wilayah kekuasaan lawannya terlalu kuat, dan itu membuat wilayah rajanya bergetar. Saya tidak percaya. Penatua reference mun meraum dengan marah, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di saat yang sama, niat membunuh yang dingin dan menggigit mengguncang sekeliling. Pada saat ini, dia mendorong kekuatan tempurnya hingga batasnya, dan dia bersumpah akan melenyapkan orang di depannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur di masa depan. Kamu tidak percaya. Huff, kalau begitu aku akan mengalahkanmu sampai kamu percaya. Dengan geraman pelan, kaki kanan linsuan tersapu. Dalam sekejap, domain pedang naga bergetar, dan pedang ki yang tak ada habisnya mengelilinginya. Pada saat ini, kaki kanan linsuan seperti naga biru, melintasi kehampaan, dan menyapu ke depan dengan kekuatan yang menakutkan. Penatua reference mun melambaikan tangannya, dan cahaya bulan di langit mengembun menjadi pedang merah panjang yang memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat berikutnya, dia dengan kejam menebas ke depan. Boom booming. Suara tabrakan yang mengejutkan terdengar, dan pedang panjang itu menebas kaki naga biru itu. Namun, dia tidak bisa memangkasnya. Kaki kanan linsuan seperti naga sejati, dan sangat kuat. Istirahatlah untukku. Linsuan meraung, dan kaki kanannya terayun lagi. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar saat tendangan itu menghancurkan pedang panjang berwarna merah itu. Tidak hanya itu, reference mun elder juga mengalami serangkaian serangan, dan dia terlempar ke udara. Mustahil. Para murid kultus penyembah bulan menggelengkan kepala dengan panik saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa sesepuh mereka akan dipaksa kembali. Mereka tidak percaya. Wajah reference mun elder sangat jelek. Dia tidak percaya bahwa kekuatan lawannya telah melampaui kekuatannya. Nak, aku harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius yang tiada ataranya. Tetapi karena kamu berani memprovokasi kultus penyembah bulan milikku, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Suara reference mun elder dipenuhi dengan kedengkian. Kemudian, dia mengeluarkan pil merah dan segera menelannya. Aku akan membunuhmu, apapun risikonya. Dia seperti binatang gila, mengaum dengan marah. Sesaat kemudian, tubuhnya bergemuruh seperti naga sungguhan. Darah dan kinya terbakar, dan kekuatannya meningkat kembali. Mati. Penatua reference mun meraung, dan telapak tangannya seperti bulan purnama merah saat menghantam tubuh Lin Suan. Murid Lin Suan menyusut. Dia tidak mengira tetua reference mun akan melakukan tindakan seperti itu. Pada saat kritis, dia mengeksekusi cermin ketenangan. Pedangki tanpa batas berputar di depannya, membentuk cermin untuk membela diri. Namun, pukulan ini benar-benar terlalu mengamuk. Itu secara langsung menghancurkan cermin itu. Peng. Lin Suan terkena serangan itu, dan dia dengan cepat mundur. Energi di tubuhnya bergejolak. Pukulan ini telah melukainya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Hahaha. Nah, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Hari ini, kamu akan mati. Penatua reference mun tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat huang siaolong terluka. Nah, kamu baik-baik saja. Naga merah berseru dari jauh. Saya baik-baik saja. Jawab Lin Suan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan dengan cepat mengedarkan seni keabadian, menekan energi gelisah dan energi spiritual di tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua, kamu benar-benar kuat. Kekuatanmu jauh lebih kuat dari Tian Hu. Anda benar-benar berhasil melukai saya. Lin Suan terkejut. Dia harus mengakui bahwa reference moon elder adalah lawan yang kuat. Bagus sekali. Sudah lama sekali sejak saya tidak bertemu lawan yang layak. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Mata Lin Suan bersinar terang, dan dia sangat bersemangat. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi lain, wajah reference moon elder berubah muram. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Dia telah melukai Lin Suan dengan satu pukulan. Bukankah seharusnya Lin Suan berteriak ketakutan dan kecewa? Namun, dari kelihatannya, Lin Suan tampak sangat bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana penatua reference moon bisa tahu bahwa pukulannya telah sepenuhnya memicu niat bertarung Lin Suan? Pada saat ini, darah Lin Suan mendidih. Dia seperti seorang maniak pertempuran, dan dia sangat bersemangat. Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Lin Suan mengeksekusi delapan langkah naga langit dan menyerang ke depan dengan domain pedang naga. Ketika penatua reference moon melihat Lin Suan, dia meraung, kamu mendekati kematian. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lin Suan telah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Belum lagi, dia sudah mengonsumsi pil, dan kekuatannya meningkat. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Lin Suan. Dengan suara gemuruh, penatua bulan terhormat mengeksekusi teknik pamungkasnya dan bertarung dengan Lin Suan. Telapak tangannya sedikit bergetar, dan api ilahi berwarna merah melonjak ke depan. Seolah-olah dia akan membakar segalanya menjadi abu. Di langit, awan tak berujung langsung pecah dan menghilang tanpa jejak. Teknik semacam ini sangat mengejutkan. Dengan mengangkat tangannya, Lin Suan bisa menghancurkan langit dan bumi, dan mengubah awan di kehampaan. Waktu yang tepat, Lin Suan meraung, dan matanya bersinar terang. Pedang iblis sembilan meter merobek langit dan bumi, dan menyapu ke depan dengan gelombang energi destruktif. Di saat yang sama, dia menjentikkan jarinya. Jari penghancur kekosongan berkedip-kedip, dan langsung mengarah ke kepala tetua bulan terhormat. Domain pedang naga di sekelilingnya bersinar lebih terang, dan itu membuatnya tampak seperti dewa iblis. Itu sangat menakutkan. Ledakan. Pedang kidi tebas, dan api mengerikan di langit terbelah. Pada saat yang sama, jari penghancur kekosongan bergerak secara tidak terduga ke arah tetua bulan terhormat. Namun, penatua bulan terhormat bukanlah orang biasa, dan kekuatannya telah meningkat. Saat jari penghancur kekosongan muncul, dia dengan cepat menghindar. Merusak. Jari itu menghantam lengannya, dan sebuah lubang muncul. Ah! Penatua referens mun mengamuk, dan angin hitam melonjak saat dia menyerang lagi. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari tubuhnya, dan dia tampak seperti dewa api. Auranya sangat menindas. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan momentumnya sangat menakutkan. Seolah-olah telapak tangan dewa api telah turun dari langit, dan menyelimuti sekeliling. Telapak tangan itu mengandung energi iblis dalam jumlah yang mengejutkan, dan terbakar dengan hebat. Pedang ki di sekitarnya meredup karena panas. Di sisi lain, Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya, dan dia menebas ke segala arah. Pada saat yang sama, domain pedang naga berkembang dengan cahaya yang cemerlang, dan pedang ki yang tak ada habisnya keluar. Sangat luar biasa. Pertarungan antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Cahaya ilahi membubung ke langit, dan niat membunuh memenuhi udara. Seolah-olah seluruh rumah telah berubah menjadi neraka. 1613 Pertarungan antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Cahaya ilahi membubung ke langit, dan niat membunuh memenuhi udara. Seolah seluruh tempat itu telah berubah menjadi neraka. Setelah bertukar pukulan, jantung reference Moon Elder berdebar kencang. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Niat pertempuran dan kekuatan yang ditampilkan Huang Xiaolong terlalu kuat. Bahkan penatua reference Moon tidak bisa menekannya. Pada saat ini, penatua reference Moon mengamuk sekali lagi. Dia membakar energi spiritualnya untuk mendapatkan energi yang sangat besar, dan mengirimkan tiga serangan telapak tangan yang kuat. Api memenuhi langit, dan energi spiritual di sekitarnya melonjak. Seekor burung vermilion terbang keluar dari telapak tangan tetua reference Moon, dan burung itu menjadi semakin besar. Seluruh tubuhnya berwarna merah, dan memancarkan cahaya merah. Itu sangat indah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat niat membunuh yang abadi. Tubuh burung vermilion membawa energi yang sangat besar. Saat itu muncul, kekosongan tidak dapat menahannya. Burung vermilion melebarkan sayapnya, dan menyerang Lin Suan. Lin Suan meraung saat dia mengeksekusi delapan langkah naga langit, dan kecepatannya mencapai batas. Dia terus-menerus mengubah posisinya di udara, dan menghindari serangan itu. Setelah menghindari serangan utama, mata Lin Suan bersinar terang saat dia mengayunkan pedang iblis sembilan neter. Dia menebas dengan cepat. Berdengung. Dia menebas tiga kali berturut-turut. Wajah Lin Suan menjadi pucat. Tebasan pertama ditujukan pada burung vermilion merah milik tetua bulan terhormat. Tebasan ini seperti pedang yang diasah, dan membawa niat membunuh yang sangat besar. Ketika mendarat di tubuh vermilion ber, cahaya cemerlang meledak. Kekosongan itu meledak, dan cahaya ilahi bersinar, menerangi seluruh langit. Pada saat yang sama, tebasan kedua Lin Suan muncul. Tebasan ini menembus kehampaan, dan menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Dalam sekejap, ia muncul di depan tetua reference moon, dan ia menebas dengan kecepatan tinggi, seolah ia ingin membelah tetua reference moon menjadi dua. Enyahlah. Murid reference moon elder menyusut. Dia tidak mengira pedangki huang siaolong begitu aneh. Dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan wilayah merah di langit bergetar. Dinding api yang mengerikan terbentuk di depannya, dan dia mundur pada saat yang bersamaan. Tapi pada saat itu, Lin Suan akhirnya melepaskan tebasan ketiganya. Ini adalah langkah pembunuhannya yang sebenarnya. Cahaya pedang yang mengerikan dari pedangki, dan itu memancarkan niat membunuh yang sangat besar. Sehitam pedangki kiki 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 kiki. Apa, masih ada lagi? Kulit kepala reference moon elder menjadi mati rasa ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, dia mengertakkan gigi, dan wajahnya sangat ganas. Kali ini, dia benar-benar mengabaikan pedangki dan membiarkannya turun. Lalu, dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dua kali. Kali ini, dua burung vermilion lagi terbang menuju Lin Suan. Seberkas cahaya besar melonjak, seperti binatang iblis yang menari, seperti anak burung finiks ungu yang melayang di langit. Dua bayangan langsung menabrak tubuh Lin Suan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan kehampaan terbelah. Sebuah ledakan besar segera terjadi. Pada saat itu, bahkan para pembudidaya di dunia luar pun curiga karena mereka juga merasakan energi yang tak terlukiskan. Namun, orang-orang ini tidak menemukan pertempuran apapun setelah menyelidikinya, jadi mereka berhenti memperhatikannya. Di dalam reference moon mansion, itu adalah pemandangan yang tragis. Lin Suan memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Dia menderita luka berat. Namun, dia mengedarkan mantra keabadian, dan darah di tubuhnya melonjak seperti naga, pulih dengan cepat. Di sisi lain, reference moon elder juga terluka parah. Serangan pedang itu hampir membelahnya menjadi dua. Saat ini, rambutnya acak-acakan, dan dia segera menelan pil untuk menyembuhkan tubuhnya. Namun, dia sangat gembira karena dia tahu bahwa luka Lin Suan bahkan lebih parah. Kedua telapak tangannya benar-benar menakutkan. Bahkan Raja Bintang V pun tidak akan mampu menahannya. Karena itu, lawannya sudah mati. Hahaha, nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Namun, penatua bulan terhormat segera tertegun. Ini karena dia menyadari bahwa lawannya sebenarnya telah berdiri. Apa, bagaimana ini mungkin? Penatua yang terhormat bulan menyipitkan matanya karena tidak percaya. Lawannya jelas terkena serangan. Bagaimana dia bisa berdiri? Brengsek, ini tidak mungkin. Penatua reference moon berteriak dengan gila. Dia tidak percaya vitalitas seseorang begitu kuat. Bahkan Raja Bintang V pun akan terbunuh oleh ketiga telapak tangan itu. Namun, lawannya sebenarnya sudah pulih dari sebagian besar lukanya dalam sekejap. Teknik macam apa itu, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sialan, anak ini punya pil yang tiada taranya atau teknik pemulihan yang mengejutkan. Kalau tidak, mustahil dia menjadi begitu kuat. Mata reference moon elder gelap, dan tatapannya sangat cerah. Tidak peduli apa itu, penatua reference moon sangat tergoda. Sejauh ini, Lin Suan telah menunjukkan terlalu banyak trik. Teknik gerakan ekstrim, kekuatan tempur super kuat, dan kemampuan pemulihan yang menakutkan. Masing-masing dari mereka bisa memicu badai di wastelen timur. Namun, semua barang berharga ini dikumpulkan di tangan satu orang. Terlebih lagi, dia adalah seorang pemuda yang hanya seorang Raja Bintang II. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagi penatua reference moon. Jika dia bisa membunuh Lin Suan, semuanya akan menjadi miliknya. Nak, pergilah ke neraka. Penatua reference moon melepaskan teknik lain dan menyerang Huang Xiaolong. Namun, dia segera mundur lagi. Peng! Penatua reference moon memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Kekuatan tempur lawannya meningkat lagi. Terutama pedang ki itu, itu terlalu mengerikan. Itu membuatnya merasa seperti berada di ambang kematian. Terlebih lagi, dia sudah terluka akibat pertempuran itu. Lebih penting lagi, efek ramuannya akan segera hilang. Segera, kekuatannya akan kembali normal. Pada saat itu, dia pasti bukan tandingan Lin Suan. Memikirkan hal ini, dia menjadi gila lagi. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terlarang itu. Yang mulia bulan. Pada saat ini, mata reference moon elder sangat ganas. Dia duduk bersila di ruang hampa dan membentuk segel dengan tangannya. Di belakangnya, bulan purnama dengan cepat terbentuk. Energi yang tak terlukiskan menyebar dan menyelimuti seluruh rumah. Segera, para murid dari sekter reference moon gemetar dan berlutut di tanah. Tanpa disadari, bulan purnama telah muncul di langit. Adapun para murid di tanah, mereka semua berlutut ke arah langit. Selanjutnya, energi aneh melayang keluar dari tubuh mereka dan berkumpul di bulan purnama di langit. Itu seperti sungai yang mengalir ke laut. Di langit, bulan berwarna merah darah menjadi semakin menakutkan. Aura reference moon elder juga semakin kuat. Namun, para murid yang berlutut di tanah pucat dan aura mereka melemah. Bahkan ada di antara mereka yang pingsan. Beberapa dari mereka ototnya mengecil dan berubah menjadi kerangka. Apa yang sedang terjadi? Mata Lin Suan berkedip dan ekspresinya sangat serius. Pemandangan aneh ini membuatnya sangat terkejut. Naga merah juga muncul di samping Huang Xiaolong dan berkata dengan suara rendah. Teknik budidaya yang sangat kejam. Seharusnya itu adalah teknik rahasia dari sekte bulan terhormat. Teknik ini menyerap energi orang lain dan menggunakan teknik rahasia khusus untuk digunakan sendiri. Namun, energi semacam ini terlalu tirani. Saya khawatir para murid ini tidak akan mampu bertahan. Memang benar, sebelum naga merah bisa bergerak, para murid ini sudah kehilangan sebagian besar energi mereka. Mereka tidak akan bisa hidup lama. Pada saat ini, penatua bulan terhormat tiba-tiba membuka matanya. 1614 Dua sambaran petir yang cemerlang keluar dari mata reference Moon Elder, menembus istana kosong. Pada saat ini, kekuatan reference Moon Elder telah mencapai puncaknya. Dia berdiri perlahan, lengan bajunya bergetar, memancarkan energi yang menakutkan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sekelilingnya. Sungguh mengerikan, energi ini mendekati energi Raja Bintang 6. Naga merah terkejut. Nak, cepat mundur. Dia menarik linsuan dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah lubang hitam muncul di tempat mereka semula berdiri. Api yang mengerikan berubah menjadi ular yang saling terkait satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Betapa kuatnya. Mata linsuan membelalak. Dia tidak melihat apapun. Bagaimana penatua reference Moon mengambil tindakan. Serangan itu hampir membunuh mereka. Teknik rahasia macam apa itu? Ini sangat menakutkan. Lin suan kaget. Sepertinya reference muncul sesuai dengan namanya. Teknik rahasia reference muncul memang tidak ada habisnya. Nak, untuk membunuhmu, aku menggunakan teknik rahasia tertinggi yang membunuh semua murid kultus bulan terhormat. Sekarang, kamu bisa masuk neraka. Suara reference Moon Elder terdengar dingin, dan membawa niat membunuh yang tak terbatas. Saat berikutnya, dia menarik kembali telapak tangannya, dan kekosongan itu bergetar. Telapak tangan yang menyala muncul di udara, memancarkan aura destruktif. Dengan satu tamparan, lebih dari separuh istana runtuh. Lin suan menggunakan demi-dewa dan demi-dewa untuk menghindari badai energi dan terus mundur. Namun, dia bukanlah seseorang yang takut. Oleh karena itu, dia mengeluarkan raungan panjang dan mendorong domain pedang naga hingga batasnya. Pada saat ini, cahaya pedang yang tak terbatas melesat ke langit, dan dia memancarkan aura mengerikan. Dia seperti dewa perang, tidak dapat dihentikan. Jadi bagaimana jika kamu menggunakan teknik rahasia? Hari ini, aku akan menebasmu dengan pedangku. Suara lin suan nyaring. Hef, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Penatua reference Moon, yang telah memperoleh kekuatan, menyeringai dengan jijik. Kekuatanku saat ini sebanding dengan Raja Bintang 6. Membunuhmu semudah menyembeli seekor anjing. Saat dia berbicara, dia menunjuk dengan jarinya. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga yang berputar keluar. Cahaya tanpa batas melonjak, dan energi menakutkan melonjak. Itu langsung menembus kehampaan dan menyulut ruang di sekitarnya. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Bintang 6 yang bisa menghentikannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kali ini, Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Dengan menjentikan jarinya, dia langsung memanggil 10.000 binatang ding dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Tiba-tiba, langit dipenuhi cahaya hitam saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum. 10.000 binatang ding bersinar terang dan dengan cepat membesar di udara. Itu seperti tembok iblis hitam yang berdiri di kehampaan. Puluhan ribu binatang iblis memperebutkannya. Banyak gambar binatang iblis bergerak terus-menerus. Ledakan. Jari Flaming Azure Dragon mengenai 10.000 binatang ding. Tiba-tiba terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Seluruh kehampaan mendidih, dan lautan api yang tak terbatas melonjak. Namun, meskipun energi ini sangat menakutkan dan dapat menembus kehampaan, ia tidak dapat menembus 10.000 binatang ding, apalagi melukai Lin Suan. Harta karun tingkat bumi. Penatua Reference Moon menyipitkan matanya ketika dia melihat ini. Segera setelah itu, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Nak, harus kuakui, kamu benar-benar penuh kejutan. Sekarang, dia bahkan telah menggunakan harta karun tingkat bumi. Bagus sekali, ini milikku sekarang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke bawah tanpa ragu-ragu. Telapak tangan itu sangat menakutkan. Sebuah domain merah berputar cepat di tengah telapak tangannya, langsung mengunci kekosongan. Itu adalah alam raja dari Tetua Bulan Terhormat. Sangat menakutkan. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengedarkan energinya dan menuangkannya ke dalam 10.000 binatang ding. Tiba-tiba, 10.000 binatang ding bersinar terang. Suara binatang di atasnya menjadi lebih nyata. Kemudian, sebuah cakar besar terulur dari kuali 10.000 kehidupan dan menamparkan kekosongan. Cakar ini sangat hitam, seperti cakar dewa iblis. Itu sangat menakutkan dan membawa energi yang sangat besar. Pada saat berikutnya, ia menamparkan telapak tangan referens Moon Elder. Ledakan. Energi meledak ketika keduanya bentrok. Percikan terbang kemana-mana. Namun, meskipun 10.000 binatang ding kuat, Penatua Bulan Terhormat bahkan lebih menakutkan pada saat ini. Dia seperti dewa perang, dan telapak tangannya berisi wilayah raja. Jadi, di bawah kekuatan yang begitu besar, telapak tangan hitam itu hancur hanya dengan satu serangan telapak tangan. Nak, percuma saja. Berhentilah meronta. Kamu bukan tandinganku. Penatua yang terhormat Bulan mencibir dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan meraih Lin Suan lagi. Sangat kuat. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan 10.000 binatang ding tidak dapat menghentikan Penatua Bulan Terhormat. Namun, pada saat ini, naga merah di sampingnya mengeluarkan raungan panjang. Dengan raungan naga, seluruh kehampaan meledak. Energi mengerikan tersapu, mengguncang seluruh rumah. Saat ini, langit seakan runtuh. Kemudian, naga merah mengayunkan cakar naganya, membentuk cakar naga besar dan meraih ke depan. Peng. Cakar naga merah tua itu seperti gunung. Sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan telapak tangan reference Moon Elder. Apa? Dia memblokirnya. Penatua yang terhormat Bulan terkejut. Dia merasa telapak tangannya tersumbat, dan dia bahkan merasakan sakit yang menusuk. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memblokir telapak tanganku? Dia mengerutkan kening. Sesaat kemudian, matanya bagaikan kilat saat dia menatap ke arah naga merah. Kamu dari ras naga. Penatua yang terhormat Bulan terkejut. Dia tidak menyangka lawannya berasal dari ras naga. Pantas saja dia memiliki fisik yang kuat dan mampu menahan telapak tangannya. Naga merah mengertakkan gigi. Huff. Benhuang tidak menunjukkan kekuatannya, dan kamu benar-benar sombong. Ambil tinju dewa naga tuanku. Naga merah mengayunkan cakar naganya yang lain, dan kepalan tangan merah muncul di langit. Tinju itu dipenuhi dengan tanda misterius, dan didorong ke depan dengan kecepatan tinggi. Peng. Di langit, telapak tangan reference Moon Elder didorong ke belakang. Brengsek. Wajah reference Moon Elder sangat mengerikan. Dia merasa seluruh telapak tangannya mati rasa. Kekuatan lawannya terlalu mengerikan. Seperti yang diharapkan dari ras naga. Kekuatan semacam ini sangat kuat. Sedikit kegilaan muncul di mata reference Moon Elder. Saya ingin tahu apakah meminum darah naga Anda akan meningkatkan budidaya saya lagi. Pada saat ini, dia seperti iblis, menatap naga merah. Kamu berani punya desain di Benhuang. Pergi ke neraka. Naga merah meraung. Kemudian, ia mengayunkan ekor naganya dan bergegas maju untuk melawan tetua reference Moon. Energi yang mengejutkan meledak saat keduanya bertarung dengan gila-gilaan. Di sisi lain, Lin Suan tidak tinggal diam. Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengaktifkan domain spiritual pedang naga secara ekstrim. Raungan naga yang dalam terdengar, dan kemudian cahaya pedang yang tak berujung membubung ke langit. Lin Suan memegang pedang iblis 9 meterward di tangannya, dan energi meledak dari tubuhnya. Selain itu, domain spiritual pedang naga terus terkompresi hingga sepenuhnya melekat pada pedang iblis 9 meterward. Cahaya pedang yang mengerikan bersinar ke segala arah. Pada saat ini, pedang iblis 9 meterward ditutupi oleh domain spiritual pedang naga, dan itu sangat menakutkan. Dia seperti pedang dewa iblis sungguhan, melayang di langit. Dengan tebasan ringan, dia bisa menembus kehampaan. 1615 Dia seperti pedang dewa iblis sungguhan saat dia melayang di langit. Dengan tebasan ringan, dia bisa menembus lubang di kehampaan. Membunuh Dengan raungan yang panjang, pedang iblis 9 meter bersinar terang seperti matahari hitam. Lin Suan mengayunkan lengannya, dan pedang iblis 9 meter menebas. Apa? Pada saat yang sama, tetua reference Moon yang sedang melawan naga merah terkejut. Saat dia melihat pedang hitam raksasa menebas dari langit, dia berteriak. Pedang ini terlalu menakutkan. Itu membuat kulit kepalanya mati rasa, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu jika dia terkena pedang ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sialan, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana Huang Xiaolong menunjukkan kekuatan seperti itu? Dia sudah melampaui dia. Sialan, itu adalah wilayah rajanya. Penatua yang terhormat bulan terkejut. Dia menyadari bahwa ada wilayah raja kecil di atas pedang iblis 9 meter. Ketika dia melihat ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri. Dia bahkan ingin membuka segel dan meninggalkan tempat ini. Namun, naga merah tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, naga merah berubah menjadi naga dewa sepanjang 100 zang dan melayang di kehampaan. Tubuhnya yang besar bersinar dengan cahaya ilahi, dan kidarahnya yang menakutkan mewarnai langit menjadi merah. Tekanan yang sangat besar dan kuat langsung membekukan seluruh kehampaan. Penatua Reference Moon menjadi gila ketika dia mencoba membuka segelnya. Namun, ia menyadari bahwa tubuhnya terjebak dalam kehampaan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Pedang iblis 9 meter menyelimuti tetua bulan terhormat dengan domain pedang naga. Ledakan. 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 Kekosongan itu meledak, dan cahaya pedang yang tak berujung ditembakkan ke segala arah. Seluruh rumah besar itu tenggelam. Pada saat ini, bahkan kekosongan pun penuh dengan lubang. Ketika semuanya kembali normal, hati Reference Moon Elder sudah tertusuk oleh ribuan anak panah. Dia sangat mati. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia menghela nafas lega. Tubuh naga merah bergetar dan kembali ke bentuknya yang panjangnya 1 meter. Keduanya mendarat di tanah dan merasa lega. Namun, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka segera membersihkan medan perang. Cincin penyimpanan Reference Moon Elder direnggut oleh mereka. Kemudian, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan mansion. Ketika mereka kembali ke kediamannya, mereka berdua menghela nafas lega. Pertarungan hari ini sungguh terlalu mendebarkan. Penatua yang terhormat bulan memenuhi reputasinya sebagai seorang penatua. Dia jauh lebih kuat dari Tianhu dan yang lainnya. Untungnya, Lin Xuan dan naga merah keduanya adalah sosok yang luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan mampu memenangkan pertarungan hari ini. Hal ini terutama berlaku untuk langkah terakhir Reference Moon Elder. Dia secara langsung mengambil energi orang lain dan mengubahnya menjadi miliknya. Ini sangat mengejutkan Lin Xuan. Pada saat yang sama, hal itu juga memberitahu dia bahwa sekte besar manapun memiliki fondasi yang kuat dan keterampilan rahasia yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, di kemudian hari, ketika bertemu dengan orang seperti itu, dia tidak boleh lengah. Keduanya duduk bersila dan dengan cepat menyembuhkan luka mereka. Selama beberapa hari berikutnya, mereka berdua tidak keluar. Seluruh kota kuno Han yang terguncang. Itu karena seseorang telah mengetahui bahwa Reference Moon Mansion telah dihancurkan, dan semua orang di dalamnya telah terbunuh. Bahkan penatua Reference Moon tidak terkecuali. Penemuan ini mengguncang seluruh kota kuno Han yang semua orang kaget dan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Reference Moon Chult adalah sekte besar di Wilderness Timur. Mereka sangat kuat. Siapa yang berani menyerang mereka? Tapi sekarang, hal itu benar-benar terjadi, dan berhasil. Orang-orang ini segera memikirkan Lin Suan. Di kota kuno Han yang, hanya Lin Suan yang memiliki konflik dengan Reference Moon Chult. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Namun, para ahli dengan cepat menolak gagasan tersebut. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, tidak mungkin baginya untuk membunuh penatua Reference Moon dan lusinan murid Reference Moon. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah, seluruh rumah telah disegel, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Selama pertempuran, tidak ada yang menemukannya. Metode seperti ini sangat menantang surga. Oleh karena itu, mereka mengesampingkan Lin Suan sebagai tersangka. Mereka bahkan percaya bahwa itu adalah karya seorang ahli yang maha kuasa. Jika tidak, meskipun ahli lain telah bergerak, mereka tidak akan mampu membunuh mereka semua. Jika penatua Reference Moon ingin melarikan diri, hanya ahli yang maha kuasa yang bisa menghentikannya. Siapa yang melakukannya? Untuk sesaat, semua orang berspekulasi. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Mereka tidak berani menimbulkan masalah lagi karena takut menjadi sasaran ahli misterius. Namun, setelah beberapa penelitian, mereka menduga kemungkinan besar itu adalah karya musuh dari Reference Moon Chult. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan kultus bulan terhormat karena terlalu sombong. Mereka mungkin telah menyinggung perasaan seseorang, dan itulah sebabnya mereka berakhir seperti ini. Seiring berjalannya waktu, badai ini berangsur-angsur berlalu. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah tidak keluar setelah membunuh penatua bulan terhormat. Mereka mengasingkan diri untuk berkultivasi. Pertempuran besar terakhir menyebabkan mereka menderita luka berat. Mereka perlu pulih. Di sini, mereka ingin bersembunyi dari pusat perhatian agar tidak menjadi sasaran. Di dalam kamar, Lin Suan duduk bersilah. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya cemerlang. Saat ini, lukanya telah sembuh total. Tidak hanya itu, dia juga mengembangkan seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Dia telah mengembangkan seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, seni pedang segudang, hingga tingkat penyelesaian yang lebih baik. Sekarang, dia bisa menyingkat kekuatan 9000 pedang. Sangat menakutkan. Dengan satu serangan, bahkan Raja Bintang V pun akan dipaksa mundur. Seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi yang dia kembangkan sekarang adalah semacam pemahaman domain yang disebut Seni Pedang Enam Ilahi. Saat budidaya Lin Suan meningkat, dia menjadi lebih akrab dengan penerapan domain Raja. Wilayah Raja selalu berubah. Itu sangat kuat dan misterius. Sebelumnya, Lin Suan hanya memanggilnya dan menggunakan kekuatannya. Sekarang, dia akan mengambil langkah lebih dalam. Misalnya, domain Raja Tetua Bulan terhormat dan domain Pedang Naga Lin Suan telah dikompresi dan dilekatkan pada Pedang Iblis 9 Neter. Keduanya adalah aplikasi baru. Seni Enam Pedang Ilahi juga merupakan sejenis teknik budidaya domain Raja. Ada total enam level. Setiap level akan memadatkan Dewa Pedang di domain tersebut untuk membunuh musuh. Lin Suan saat ini sedang memolah tingkat pertama, dan apa yang dia kental adalah Pedang Merah Ki. Di sekelilingnya, domain Pedang Naga melayang ke atas dan ke bawah. Di dalamnya, garis-garis Pedang Ki Merah dengan cepat bergerak dan bergabung, membentuk serangkaian formasi Pedang yang aneh. Dan di tengah-tengah Pedang Ki Merah ini, sosok merah terlihat samar-samar. Namun, warnanya sangat buram, dan bentuk aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, kekuatan yang dipancarkannya sangat tajam. Setelah sebulan berkultivasi, Lin Suan akhirnya mencapai tahap kesuksesan kecil di tingkat pertama. Dia bisa langsung mengaktifkan 100 ribu Pedang Merah Ki untuk membentuk berbagai metode pembunuhan. Kali ini, dia tidak berkultivasi tetapi keluar dari pengasingan. Selain tahap kesuksesan kecil dalam seni pedang, ada hal lain yang lebih penting, yaitu konvensi perjudian batu akan segera dimulai. 1616 Konferensi perjudian batu sangat penting baginya. Pertama, dia perlu mengamati pemuda bernama Hong Yu di konferensi tersebut. Untuk menyelesaikan misi sekte tersebut. Selain itu, dia juga ingin memotong beberapa harta karun dan mendapatkan kristal sub ilahi dengan kualitas terbaik untuk meningkatkan budidayanya. Faktanya, bukan hanya dia, semua prajurit di kota kuno pun bersemangat. Di pusat kota kuno, ada sebuah istana besar. Itu luar biasa dan memancarkan aura kesedihan. Itu adalah istana kuno. Biasanya, itu tidak terbuka untuk umum. Namun, kota kuno Hanshan membuka istana suci untuk konferensi perjudian batu ini. Kali ini konferensi judi batu diadakan di sini. Segala jenis batu aneh ditempatkan di istana. Ada yang sederhana, ada yang megah, dan ada pula yang bahkan bersinar. Namun, apakah ada harta karun di dalamnya atau tidak akan bergantung pada kemampuan masing-masing seniman bela diri? Ketika Lin Suan, Naga Merah, Luo Gemuk, dan Du Fei masuk, mereka tercengang. Mereka menemukan bahwa bagian dalam istana suci sangat megah dan luas. Itu jauh dari apa yang terlihat dari luar. Pantas saja ini adalah istana suci kuno. Sungguh menakjubkan. Seru si gendut Luo. Aku yakin kita akan kembali dengan membawa banyak harta kali ini. Du Fei juga bersemangat. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dia menemukan bahwa istana itu berbeda dari yang dia bayangkan. Itu sangat luas dan ada banyak aula kecil. Batu-batu yang ditempatkan di setiap aula sebenarnya berbeda-beda. Tentu saja biaya masuknya berbeda-beda. Dikatakan bahwa seseorang harus membayar mahal untuk memasuki aula terdalam. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya. Hampir semua orang di kota kuno Hanshan telah datang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah zaman kemasan. Namun, Lin Suan dan yang lainnya segera mendapat masalah. Karena beberapa orang di antara kerumunan itu berjalan ke arah mereka. Hanya ada enam atau tujuh orang. Salah satunya adalah pria parubaya dengan wajah dingin dan aura menakutkan. Auranya tidak menyebar. Itu diarahkan pada Lin Suan dan yang lainnya. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Meski auranya menakutkan, itu tidak berpengaruh padanya. Namun, dia tidak mengenal pria tersebut. Pria itu menyerangnya begitu dia muncul. Jelas sekali, dia ingin mengusirnya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Di sampingnya, Fatih Luo juga berkata dengan suara rendah. Sialan, itu adalah Sekte Yunyan. Sekte Yunyan. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak mengenali Sekte ini. Mereka punya hubungan yang baik dengan Pemuja Bulan. Sebelumnya, kamu membunuh dua calon putra suci Pemuja Bulan. Sekarang, tetua Pemuja Bulan telah meninggal dengan cara yang aneh. Mereka pasti akan mengincarmu. Du Fei menjelaskan. Si gendut Luo sangat marah. Sial, dia berani menindas orang lain dengan auranya. Saya pikir mereka tidak ingin hidup lagi. Para penggarap di sekitarnya secara alami melihat pemandangan ini juga, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, juga tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka semua saling berbisik. Tim penegah hukum tidak datang karena ini bukan serangan yang nyata. Cara menggunakan tekanan untuk menakut-nakuti masyarakat seperti ini memang lolos dari aturan tim penegah hukum. Hehe nak, dengan kita di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk mengikuti konvensi perjudian batu. Huh, beraninya kamu membunuh dua calon pangeran suci dari Pemuja Bulan. Kamu sudah mati. Saya menyarankan Anda untuk patuh dan menunggu hukuman Anda. Beberapa murid dari sekte Yunyan mencibir. Pria parubaya itu bahkan mendengus dingin, matanya bersinar terang. Jangan khawatir, denganku di sini, anak ini tidak akan bisa masuk. Sial, kamu sudah keterlaluan. Naga merah menggertakan giginya, gatal ingin menyerang. Namun, Lin Suan menahannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pihak lain jelas-jelas berusaha memprovokasi mereka untuk menyerang dan menarik tim penegah hukum. Namun, Lin Suan jelas tidak ingin melakukan itu. Jika tim penegah hukum disiagakan, dia akan kesulitan mengikuti konvensi hari ini. Dia tidak akan menyerang, tapi itu tidak berarti dia akan membiarkan pihak lain pergi. Saat berikutnya, dia menoleh ke Fatiluo dan berkata, Terserah kamu sekarang. F.C., Tuan Muda ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Fatiluo maju selangkah dan menunjuk ke depan. Sekte Yunyan, kan, minggir dari hadapanku. Beraninya kamu menghalangi jalan Tuan Muda ini, percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Di sampingnya, Dufei mencibir, Benar, saya yakin Anda akan segera menyesalinya. Dari mana asal anak ini? Beraninya dia menyuruh kita keluar dari sini. Tampar dia, kalau tidak, kamu sudah mati. Para seniman bela diri dari Sekte Yunyan berteriak dengan dingin dan memelototinya. Mereka di sini untuk menindasnya, tapi sekarang mereka dimarahi olehnya. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal itu? Semakin banyak orang berkumpul dan mulai berdiskusi. Di tengah kerumunan, Lunar Saintes menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu siapa Fatiluo dan Dufei. Kali ini, Sekte Yunyan benar-benar akan mendapat masalah. Di depan mereka, pria parubaya itu juga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Nak, pergilah dari hadapanku. Jangan menghalangi jalanku. Jika tidak, jika kamu membuatku marah, kamu tidak akan bisa keluar dari kota kuno Hanyang. Ya ampun, apakah kamu mengancamku? Saya sangat takut. Luwo gendut mencibir. Apakah kamu pikir aku tumbuh dalam ketakutan? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah tanda. Lihat apa ini. Jika kamu berani menyerangku, kamu harus menanggung konsekuensinya. Token perak itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Ada karakter kuno di atasnya, dan sebuah bendera besar di bagian belakang yang berkibar tertiup angin. Ini adalah kedua kalinya Fatiluo mengeluarkan tokennya. Pertama kali, dia menakuti Penatua Bayuwe. Kali ini, dia mengeluarkannya lagi saat menghadapi provokasi Sekte Yunyan. Penonton juga sangat bingung. Mayoritas dari mereka tidak mengetahui apa yang diwakili oleh token perak tersebut. Namun, Lunar Saintes tampak serius. Di sisi lain, orang suci lima elemen juga mengerutkan kening. Di seberang mereka, seniman bela diri dari Sekte Yunyan mencibir saat melihat ini. Apa, menurutmu kamu bisa menyelamatkan nyawamu dengan mengambil sebuah token? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani memprovokasi Sekte Yunyan, kamu sudah mati. Orang-orang itu mencibir dengan arogan. Namun, pria parubaya itu tiba-tiba menoleh dan berteriak dengan suara rendah, diam. Lebih tua, para murid Sekte Yunyan di belakangnya gemetar. Mereka tidak mengerti mengapa orang tua mereka marah. Namun, pria parubaya itu tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia menatap token perak itu. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan gigi terkatup, apa hubungan antara Luo Badao dan kamu? Luo Badao? Siapa Luo Badao? Mendengar ini, banyak prajurit di sekitarnya yang tercengang, tetapi segera setelah itu, mereka menghirup udara dingin. Mungkinkah Luo Badao, salah satu dari sepuluh penjahat hebat? Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa penatua Bayue berbalik dan melarikan diri hari itu. Itu karena tanda Luo Badao. Ketika murid-murid Sekte Yunyan mendengar ini, mereka juga gemetar. Jejak ketakutan muncul di mata mereka. Fatih Luo berkata dengan bangga, itu kakekku. Apa? Apakah kamu akan menyerangku sekarang? Apa? Ketika mereka mendengar ini, semua orang gemetar dan hampir terjatuh. Seniman bela diri dari Sekte Yunyan merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka berdebar kencang. 1617. Mereka tidak menyangka anak di depan mereka adalah cucu Luo Badao. Pada saat itu, semua orang memandang Fatih Luo dengan ekspresi ketakutan. Tentu saja, mereka tidak melupakan Dufei karena dia bersama Fatih Luo. Pada saat itu, Fatih Luo menyeringai dan menunjuk Dufei, berkata, ini saudaraku. Kakeknya adalah Du Tian Singh. Memang, semua orang terkejut. Du Tian Singh juga salah satu dari sepuluh penjahat. Para seniman bela diri dari Sekte Yunyan ketakutan, dan wajah pria paru baya itu muram. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah besar kali ini. Belum lagi dia, bahkan Master Sekte mereka mungkin tidak berani menyentuh kedua orang ini. Ekspresinya tidak yakin. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menangkupkan tinjunya. Tuan-tuan, saya minta maaf karena menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Setelah mengatakan itu, dia menyelam ke dalam kerumunan dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa murid Sekte Yunyan bagaikan anjing liar yang segera mengikuti dari belakang. Semua orang terkejut. Sepuluh penjahat memang ganas dan menakutkan. Bahkan para tetua dari Sekte Yunyan tidak berani memprovokasi mereka. Namun, ada satu orang yang sangat bingung. Itu adalah Lin Suan. Dia bertanya, Sepuluh penjahat. Sepuluh penjahat apa? Aku akan pingsan. Mulut semua orang bergerak-gerak saat mereka melihat Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ada seseorang yang tidak tahu tentang sepuluh penjahat. Itu terlalu aneh. Mungkinkah orang ini berasal dari desa pegunungan? Namun, lebih banyak orang yang terdiam. Kamu bahkan tidak tahu tentang sepuluh penjahat, dan kamu berani berkumpul dengan dua penjahat kecil ini. Berani sekali. Namun, Lin Suan segera mengetahui tentang legenda sepuluh penjahat. Mereka pastilah orang-orang yang ganas. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Terlebih lagi, sepuluh orang ini tidak memiliki keraguan. Mereka melakukan hal-hal sesuka mereka dan tidak mengikuti aturan apapun. Mereka bahkan tidak peduli dengan Sekte manapun. Selama mereka mau, mereka akan melakukannya. Karena itu, mereka bahkan sempat berkonflik dengan tempat suci dan klan orang dahulu. Namun hingga saat ini, mereka semua hidup dengan baik. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang-orang ini. Terutama Luo Badao, yang telah menghancurkan sosok perkasa. Dia sangat kuat. Fatih Luo adalah cucu Luo Badao. Selama dia mengungkapkan identitasnya, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Jadi begitu. Lin Suan tiba-tiba mengerti. Sepuluh penjahat sangat kuat di Wastelen Timur. Tentu saja, tidak ada yang berani menyinggung keturunan mereka. Saya tidak menyangka kalian berdua memiliki identitas seperti itu, kata Lin Suan sambil tersenyum. Si gendut Luo menggaruk kepalanya. Mau bagaimana lagi? Identitas kami terlalu sensitif. Kebanyakan orang tidak mau bermain-main dengan kami. Tidak mudah menemukan saudara Lin. Kami tidak ingin membuat Anda takut. Saudara Lin, kamu tidak akan lari ketakutan, kan? Di sisi lain, Dufei juga bertanya. Kamu kaget banget, tapi kenapa kamu kabur? Lin Suan menepuk bahu mereka. Kami berteman. Iya, kami berteman. Kami bersaudara. Lemak Luo tertawa keras. Kemudian, sekelompok orang berjalan ke depan. Seketika, masa otomatis bubar. Lelucon apa? Siapa yang berani menghalangi jalan sekarang? Namun, yang mengejutkan semua orang adalah memang ada seseorang yang berani menghalangi jalan mereka. Tentu saja, mereka bukanlah seniman bela diri biasa. Seniman bela diri biasa tidak berani menyinggung sepuluh penjahat sama sekali. Namun, orang-orang di depan mereka sepertinya tidak terlalu keberatan. Kamu Lin Suan, seorang pria muda berjubah petir bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Lin Suan mengangguk. Anda, aku adalah orang suci dari seribu guntur sekte. Ini adalah teman-temanku, kata pemuda berjubah guntur itu perlahan. Seribu orang suci guntur. Semua orang terkejut. Mereka tidak mengharapkan seribu guntur sekte untuk berpartisipasi. Di sampingnya, Fatih Luo juga mengirimkan suaranya. Hati-hati, sekte seribu guntur pernah bentrok dengan sepuluh penjahat sebelumnya, jadi mereka pasti tidak punya niat baik. Lin Suan juga terkejut. Sekte seribu guntur telah bentrok dengan sepuluh penjahat sebelumnya. Pantas saja mereka berani menghalangi jalan ke sini. Oleh karena itu, dia bertanya dengan dingin, bolehkah saya tahu mengapa anda menghalangi jalan? Tidak juga, kata Tausan Thunder Saint sambil tersenyum. Aku dengar kamu juga seorang guru pencari jiwa. Kenapa? Apakah kamu ingin adikku pergi berjudi batu untukmu? Si gendut Luo mengerutkan kening. Huff. Judi batu. Gunakan dia. Dia pikir dia ini siapa. Apakah dia layak berjudi batu untuk Tausan Thunder Saint? Pada saat ini, seorang pria muda berjubah merah di samping Tausan Thunder Saint mendengus dengan nada menghina. Apakah tamu? Dufei juga tidak senang. Beraninya pihak lain memprovokasi dia seperti ini. Maksudku, kemampuan apa yang dia miliki? Dia hanya beruntung bisa memotong dua batu. Apakah kamu benar-benar mengira dia adalah guru jiwa pencari? Konyol. Dia bukan guru jiwa pencari. Apakah kamu? Naga merah juga mendengus. Pihak lain jelas memiliki ekspresi yang pantas untuk dikalahkan. Tentu saja. Kata pemuda berjubah merah dengan bangga. Lalu, dia menatap Lin Suan. Nak, apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku akan mengeksposmu di depan semua orang. Bertaruh. Lin Suan mengerutkan kening. Ya, bertaruh. Kami akan memilih batu di tempat dan melihat siapa yang bisa memotong harta karun itu dengan lebih baik. Pemuda berjubah merah itu berkata dengan dingin. Apa, Anda tidak berani? Mengapa tidak? Lin Suan mendengus. Karena pihak lain berani memprovokasi dia, bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan mata surgawi marsial dao miliknya. Apa, judi batu? Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun ikut was-was dan berkumpul. Ini adalah konvensi perjudian batu. Perjudian batu antara seker spirit masters adalah kejadian biasa. Namun, orang-orang yang mengikuti judi batu kali ini membuat mereka semakin heboh. Salah satunya adalah Lin Suan, yang kini sangat populer di kota kuno Hanyang. Orang lain diundang oleh Tau San Thunder Sein, yang mungkin tidak lemah. Bukankah dia dari keluarga Tuoba? Di tengah kerumunan, seorang jenius berseru. Apa, dia dari keluarga Tuoba? Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada pemuda berjubah merah itu. Jelas sekali, mereka sangat terkejut bahwa pihak lain berasal dari keluarga Tuoba. Huh, pemuda berjubah merah itu mendengus dan mengangkat dagunya dengan bangga. Kali ini, Biksu Seribu Guntur menjelaskan sambil tersenyum, benar, dia adalah pemuda jenius dari keluarga Tuoba, Tuoba Ye. Dia benar-benar dari keluarga Tuoba. Mendengar penjelasan Tau San Thunder Sein, orang-orang di sekitarnya menjadi semakin bersemangat. Wajah Fatiluo dan Dufei juga menjadi gelap. Mereka dengan cepat berkata, Saudara Lin, berhati-hatilah. Keluarga Tuoba adalah keluarga kuno dari guru jiwa pencari. Meskipun mereka sombong, mereka punya sarana. Kamu harus berhati-hati saat berjudi batu. Keluarga master jiwa pencari. Lin Xuan juga terkejut. Kemudian, dia tersenyum sedikit dan berkata, Coba saya lihat apa arti yang dimiliki keluarga guru jiwa pencari. Bagaimana hal itu bisa membuat semua orang begitu terkejut? Betapa bodohnya, beraninya kamu bertaruh denganku. Wah, kamu akan segera menyesalinya. Tuobaye mencibir. Hentikan omong kosongmu, karena ini perjudian batu, apa yang kamu pertaruhkan? Dufei bertanya dengan dingin. 1618. Hentikan omong kosong itu, karena ini adalah perjudian batu, apa yang kamu pertaruhkan? Dufei bertanya dengan dingin. Dia adalah seorang pecandu judi dan tentu saja harus memperhatikan bidang ini. Tuobaye melihat sekeliling dan mencibir, ini hanya area perjudian batu terluar. Seharusnya tidak ada batu aneh yang terlalu besar. Bagaimana kalau ini? Ayo bertaruh 50 kati kristal sub ilahi. Bagaimana dengan itu? Jika kita bertaruh terlalu banyak, saya khawatir Anda tidak akan mampu membelinya. Wajah Tuobaye dipenuhi rasa bangga saat dia berbicara. Baiklah, Lin Suan menganggup tanpa ragu-ragu. 50 kati kristal sub ilahi. Taruhan biasa. Para seniman bela diri di sekitarnya terdiam. Mereka bahkan mungkin tidak memiliki 50 kati kristal sub ilahi. Tapi sekarang, mereka berdua dengan santai bertaruh dan telah mengeluarkan begitu banyak uang. Mungkin hanya guru pencari jiwa yang berani melakukan hal seperti itu. Baiklah, nak, aku akan memberitahumu apa itu guru jiwa pencari yang sebenarnya. Tuobaye mendengus dan melambaikan tangannya, mengeluarkan 50 kati kristal sub ilahi. Lin Suan tidak ragu-ragu dan membuang 50 kati kristal sub ilahi juga. Seketika, penonton di sekitarnya menjadi heboh. Sepertinya mereka berdua benar-benar saling bertarung dan harus ada pemenangnya. Duel ini tidak diragukan lagi menjadi pertandingan yang seru bagi semua orang. Di depan, setelah Tuobaye membuang kristal sub ilahi, dia mulai berjalan maju perlahan. Dia ingin memilih batu aneh untuk mengalahkan Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak bergerak. Matanya berkedip saat dia mengeksekusi mata surgawi Marsial Dao dan dengan cepat mengamati bagian depan. Mata surgawi Marsial Dao sangat dalam karena berkedip dengan tanda aneh. Ia bisa melihat semuanya. Segera, Lin Suan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat dia mengunci targetnya. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah batu melayang ke arahnya. Batu itu setinggi manusia. Warnanya coklat keabu-abuan dan sederhana. Jika tidak ditempatkan di sini, tidak ada yang akan melihatnya lagi. Tuobaye mencibir saat melihat Lin Suan memilih batunya begitu cepat. Di saat yang sama, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu saat dia dengan cepat mengamati bagian depan. Segera, dia memilih batu yang berkilauan. Tingginya 2 meter dan sangat tinggi. Nak, kamu pasti akan kalah kali ini. Tuobaye mencibir. Turunkan pantatku. Kami bahkan belum membukanya. Bagaimana kamu tahu kita akan kalah? Fatiluo mendengus dingin. Dia sangat tidak senang. Benar, aku yakin kamulah yang akan kalah kali ini. Dufang berteriak dengan dingin. Kamu masih berani keras kepala saat akan mati. Baiklah, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Tuobaye tidak mengatakan apapun lagi. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan belati hitam sebelum memotong batu itu dengan cepat. Belati hitam itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan ada banyak prasasti rumit yang terukir di atasnya. Tidak hanya itu, tapi juga tajam. Tekniknya sangat istimewa, menyilaukan mata, membuat orang lain tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, batu aneh setinggi 2 meter itu mulai pecah berkeping-keping dan berangsur-angsur mengecil. Teknik memotong batu ini merupakan kahlian unik keluarga Tuoba. Orang luar tidak dapat mempelajarinya dan hanya bisa mengungkapkan rasa iri mereka. Tak lama kemudian, kerumunan di sekitarnya berseru. Itu karena ketika dia setengah jalan memotong batu, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari batu. Itu seperti matahari terbenam yang cerah yang menerangi sekeliling. Harta karun? Memang ada harta karun. Semua orang terkejut. Pantas saja dia jenius dari keluarga Tuoba. Dia sungguh mengesankan. Seruan terdengar satu demi satu. Kemudian, semua orang menemukan bahwa kristal subilahi seukuran batu kilangan telah muncul di batu setinggi 2 meter. Selain itu, itu adalah kristal subilahi berkualitas tinggi. Sepertinya beratnya lebih dari 200 kilogram. Benar, dan itu banyak kristal subilahi. Ini hanya area terluar, jadi seharusnya tidak ada sesuatu yang bagus. Sudah dianggap bagus jika seorang guru roh pencari biasa dapat memotong potongan seberat 5 kilogram. Sekarang setelah beratnya mencapai 100 kilogram, dia benar-benar jenius yang tiada taranya. Sepertinya anak itu pasti akan kalah. Mau bagaimana lagi, dia adalah seorang jenius dari keluarga Tuoba, dan tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Mungkin hanya orang-orang dari keluarga Ryu yang bisa bersaing dengannya. Seruan terdengar satu demi satu. Jelas, mereka semua memuji keluarga Tuoba, dan tidak ada yang optimis tentang Lin Suan. Sekelompok bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Adikku belum memotongnya. Bagaimana kamu tahu dia akan kalah? Fatih Luo tidak senang. Dufe juga berkata, itu benar. Saya berani bertaruh bahwa saudara Lin saya akan mampu memotong kristal subilahi tingkat tertinggi. Kristal subilahi tingkat tertinggi. Apakah kamu seorang kubis? Tuoba Ye mencibir. Nak, masih belum terlambat untuk mengaku kalah. Kamu hanya akan kehilangan 50 kg kristal subilahi. Namun, jika tidak ada apapun di dalam batu yang akan Anda potong, Anda akan kehilangan lebih dari sekadar kristal subilahi ini. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di sini di masa depan. Lin Suan mendengar dan mencibir dengan jijik, kaulah yang tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Kamu akan segera tahu. Setelah berbicara, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia menggunakan jarinya seperti pisau dan memotong batu di sampingnya. Metodenya sangat berani dengan membelah batu itu menjadi dua. Apa? Langsung dipotong dari tengah. Anak ini tidak menginginkan nyawanya lagi. Sial, dia terlalu berani. Jika ada harta karun, bukankah harta itu akan dihancurkan olehnya? Semua orang berseru dan tidak percaya. Kelopak mata Tuoba Ye bergerak-gerak sebelum dia mencibir. Dia memang anak yang bodoh. Bagaimana dia bisa memotong begitu cepat? Dia jelas bukan master roh pencari. Lin Suan tidak memperhatikannya. Dia langsung turun dari tengah. Namun, tidak ada yang muncul setelah dia membukanya. Tidak ada cahaya apapun. Hal ini membuat semua orang menghela nafas sementara Tuoba Ye mencibir. Nak, jangan sia-siakan usahamu. Tidak ada apa-apa. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan melemparkan bagian atas batu ke samping. Dia kemudian menatap bagian bawah batu dan melambaikan jarinya lagi. Huh, tidak ada gunanya. Biasanya, harta karun akan berada di tengah batu. Jika tidak ada harta karun di tengahnya, berarti tidak ada yang tersisa. Saya mendengar bahwa Lin Suan ini telah memotong kristal sup ilahi tingkat tertinggi dan mengira dia adalah guru roh pencari yang luar biasa. Sekarang, sepertinya dia hanya beruntung. Iya, tidak ada yang berani sombong di depan Tuoba Ye. Lin Suan ini tidak terkecuali. Dia pasti akan dikalahkan. Semua orang berdiskusi sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Tapi di saat berikutnya, mereka semua diam. Tak hanya itu, mereka juga melebarkan mata seolah-olah melihat hantu. Karena ujung jari Lin Suan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang tak terbatas. Itu bukan dari Lin Suan, tapi dari batu di bawah kakinya. Harta karun? Sebenarnya ada harta karun. Semua orang berseru tidak percaya. Apa, bagaimana itu mungkin? Ekspresi Tuoba Ye berubah saat matanya berubah suram. Dia tidak berharap Lin Suan benar-benar memotong harta karun. Selain itu, yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah pancaran sinar Lin Suan tampak lebih kuat dari pancaran sebelumnya. Orang-orang di sekitar juga memperhatikan hal ini dan segera berseru. Cahaya ini sangat kuat. Ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Mungkinkah itu benar-benar harta karun langka? Tidak mungkin. Keberuntungan Lin Suan ini sebenarnya sangat bagus. Huff. Beruntung. Anda masih berbicara tentang keberuntungan. Coba potong satu untukku. Luo gendut mendengus. 1619. Mendengar ini, semua orang terdiam. Tidak mungkin keberuntungannya selalu sebaik itu. Agar Lin Suan terus-menerus memotong harta karun, itu pasti karena kekuatannya sendiri. Lin Suan harus menjadi guru jiwa pencari yang sangat kuat. Di sisi lain, Myria Thunder Sein memiliki ekspresi suram. Dia tidak menyangka Lin Suan benar-benar memotongi. Tung harta karun. Tuobaye mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir. Cahayanya mungkin kuat, tapi bukan berarti ada harta karun. Hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Cahayanya kuat, tapi itu hanya sampah. Oleh karena itu, hingga poin terakhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah. Sejujurnya, dia masih punya harapan di hatinya. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis, dan hatinya tenggelam ke dalam jurang maut. Karena ada batu kristal seukuran kepalan tangan di batu di depannya. Cahaya ilahi berkelap-kelip dan bersirkulasi dengan energi yang kuat. Kristal sup dewa tingkat tinggi. Semua orang berseru tidak percaya. Myria Thunder Sein memasang ekspresi mengerikan sementara wajah Tuobaye pucat pasi. Dia tidak berharap Lin Suan benar-benar memotong kristal sup dewa tingkat tinggi, dan itu seukuran kepalan tangan. Nilainya jauh melampaui apa yang telah dia potong. Sialan, tidak mungkin. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada apapun di batu ini. Bagaimana bisa ada kristal sup dewa tingkat tinggi? Tuobaye tampak gila saat dia terus-menerus meraum. Memang, dia sudah memeriksanya sebelumnya dan tidak menemukan kelainan apapun pada batu Lin Suan. Oleh karena itu, dia sangat menghina dan berpikir bahwa Lin Suan pasti kalah. Tapi sekarang, segalanya melebihi ekspektasinya. Lin Suan tidak hanya memotong harta karun, tetapi itu juga merupakan kristal sup dewa tingkat tinggi yang jauh lebih unggul dari apa yang telah dia potong. Dia tidak bisa menerimanya. Melihat Tuobaye yang hirup pikuk, semua orang memasang ekspresi aneh. Myria Thunder Sein memiliki ekspresi yang lebih suram. Dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Dia kehilangan banyak muka hari ini, dan dia takut semua orang akan mengejeknya nanti. Dia tidak mau menemani Tuobaye dan diejek oleh orang lain. Tuobaye tidak tahu bahwa Myria Thunder Sein telah pergi. Dia saat ini sedang menatap Lin Suan. Lin Suan mencibir dan berkata, Standar apa yang kamu miliki? Sudahkah kamu memeriksa harta karun? Apakah benar-benar tidak ada harta karun? Benar, sampah berani bersaing dengan saudara Lin dalam perjudian batu. Anda sedang mendekati kematian. Fatih Luo sangat bersemangat saat ini. Tentu saja, dia akan memberikan pukulan tanpa ampun. Di samping itu, Tuobaye juga tidak melepaskannya. Berhentilah meronta. Kamu sudah kalah. Cepat serahkan 50 kg kristal Subdivinity dan pergilah. Mereka benar-benar gembira karena Tuobaye terlalu sombong dan bahkan tidak memandang mereka. Sekarang mereka bisa dengan kejam menjatuhkan kesombongan pihak lain. Mereka tentu saja bahagia. Berat, tunggu saja. Ini belum berakhir. Ekspresi Tuobaye sangat jelek, tapi dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Ini karena tatapan rumit dari para seniman bela diri di sekitarnya seperti duri yang menusuk hatinya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan buru-buru melarikan diri. Hahaha. Fatiluo, Dufei, dan Naga Merah semuanya tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat sosok yang melarikan diri. Ventilasi, ini terlalu ventilasi. Di masa depan, siapa yang berani meremehkan mereka? Sudut mulut Lin Suan juga sedikit melengkung, tapi dia tidak lengah. Dia tahu bahwa Tuobaye hanyalah murid keluarga Tuoba. Agar keluarga Tuoba memiliki reputasi yang hebat dan dihormati oleh semua orang, pasti ada sesuatu yang unik dan hebat dalam diri mereka. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati saat bertemu dengan keluarga Tuoba di masa depan. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menyimpan kristal sub-divinity tingkat tertinggi yang dia peroleh. Namun, dia memberikan 100 kristal sub-divinitas kepada Fatiluo dan Dufei. Keduanya langsung berseri-seri kegirangan. Mereka mungkin memiliki identitas khusus dan tidak kekurangan kristal sub-divinitas, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan rampasan terang? Perasaan ini sungguh luar biasa. Saudara Lin, ayo masuk ke dalam dan melihat. Bagian luarnya diisi dengan batu biasa. Bagian dalamnya adalah tempat batu-batu yang benar-benar mistis berada. Kali ini, kita harus menemukan harta yang lebih baik lagi. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan harta karun kuno. Mata Fatiluo dan Dufei berbinar. Naga merah juga bersemangat. Haha, alangkah baiknya jika kita bisa menemukan harta karun kuno. Mendengar ini, Lin Suan memutar matanya. Ketiga orang ini terlalu imajinatif. Mereka mungkin bahkan tidak dapat melihat hal seperti itu. Namun, dia tetap mengikuti kerumunan itu dan berjalan masuk bersama. Konvensi perjudian batu ini jarang terjadi. Karena dia ada di sini, dia tentu tidak akan kembali dengan tangan kosong. Pada periode waktu berikutnya, Lin Suan sering mengambil tindakan dan secara alami memperoleh panen yang bagus. Bukan hanya dia, tapi Fatiluo, Naga Merah, dan Dufei juga mendapatkan harta karun. Reputasi Lin Suan dengan cepat menyebar di Aula Suci. Namun, itu bukan hanya dia. Ada juga banyak master roh pencari yang kuat yang datang ke konvensi perjudian batu. Di depan, Lin Suan melihat guru jiwa pencari yang sangat kuat. Dia kenal dengan orang itu. Pria parubaya itulah yang mendirikan kios di jalan. Lin Suan tahu bahwa dia adalah guru jiwa pencari dari keluarga Ryu. Bahkan Naga Merah, Dufei, dan Fatiluo disebelahnya memperhatikan dengan cermat. Mau bagaimana lagi, master roh pencari keluarga Ryu sangat terkenal. Mereka bahkan lebih terkenal dari keluarga Tuoba. Di depan mereka, pria parubaya bermarga Ryu berjalan perlahan. Di matanya, ada cahaya aneh. Bola matanya dengan cepat memudar dan akhirnya berubah menjadi putih bersih. Bahkan pupil matanya sepertinya telah menghilang. Mata putih bersih itu sangat aneh. Mereka mekar dengan cahaya yang menakutkan, membentuk cahaya yang dengan cepat menyelimuti batu di depannya. Segera, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan sebuah batu sepanjang tiga kaki melayang ke sisinya. Batu itu sudah sangat tua. Ditumbuhi lumut bahkan berkarat di beberapa tempat. Tampaknya telah terkena angin dan hujan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan di sekitarnya juga berteriak kaget. Batu ini adalah batu berharga di Aula Suci. Saya tidak menyangka akan dipotong saat ini. Ya, batu ini sangat mahal. Saya khawatir harganya 5.000 kati kristal dewa di bawah standar. Master jiwa pencari biasa tidak akan berani membelinya. 5.000 kati kristal dewa di bawah standar. Bahkan sosok yang kuat pun akan merasakan tekanannya. Kalau tidak bisa dipotong, saya khawatir rugi. Saya khawatir hanya keluarga seperti keluarga Ryu yang berani memotong batu ini. Aksi pria parubaya itu menimbulkan sensasi di tengah kerumunan. Bahkan sekelompok tetua datang dari dalam Aula untuk menonton. Orang-orang ini sudah sangat tua. Mereka semua berusia lebih dari 3.000 tahun. Masing-masing seperti fosil hidup. Namun, saat ini, para tetua tersebut sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Tatapan mereka begitu menakutkan bahkan Lin Suan pun merasakan darahnya mendidih. Seolah-olah darahnya telah tersulut. Sungguh mengerikan. Siapakah orang-orang ini? Lin Suan tercengang. Sekilas saja hampir membuat seluruh tubuhnya terbakar. Bukankah ini terlalu menakutkan? 1620. Naga ilahi merah tua menundukkan kepalanya ke belakang. Meski sombong dalam tindakannya sebagai anggota ras naga, ia tak berani sombong di hadapan fosil hidup tersebut. Bahkan Fatiluo dan Dufei memasang ekspresi muram di wajah mereka. Meskipun konferensi perjudian batu ini diadakan di kota kuno Hanyang, kekuatan dibaliknya adalah klan kuno dan tanah suci yang tak tertandingi. Para senior ini mungkin berasal dari tanah suci dan klan kuno. Tentu saja, ada juga talenta dari tempat lain. Itu benar. Dufei mengangguk. Hutan belantara timur terlalu besar. Tidak terbatas dan dipenuhi miliaran makhluk hidup. Tidak mengherankan jika ada beberapa orang spesial di sini. Benar-benar mengerikan. Lin Suan terkejut, dan ekspresinya sangat serius. Dia menyadari bahwa penatua bulan terhormat yang dia bunuh tidak lebih dari seekor semut di depan kelompok lelaki tua ini. Di saat yang sama, bagian depan menjadi hidup. Pria parubaya dari keluarga Ryu akhirnya akan memotong batunya. Teknik pemotongan batu keluarga Ryu bahkan lebih misterius. Tidak lama kemudian, batu aneh itu menjadi sangat kecil. Kecepatan pria parubaya itu juga melambat. Alasannya karena dia sudah sampai di lokasi paling krusial. Semua orang menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat, takut akan mengganggu pria parubaya itu. Dia memotong batu itu, dan batu itu jatuh. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar. Suara mendesing. Semua orang berseru. Memang ada harta karun. Aku hanya tidak tahu betapa berharganya itu. Mereka belum mengetahuinya, jadi mereka hanya bisa menonton dengan sabar. Semakin banyak batu berjatuhan, dan cahaya menjadi semakin terang. Itu seperti matahari. Ketika batu terakhir jatuh, Allah itu sepenuhnya diterangi oleh cahaya. Energi yang kuat itu seperti gelombang pasang, dengan cepat menyapu seluruh area. Pada saat itu, semua orang tercengang. Bahkan generasi tua yang merupakan fosil hidup pun tercengang. Sesaat kemudian, mata mereka berbinar, dan bahkan gemetar. Wajah mereka yang layu bersinar dengan kilau yang aneh saat cahaya ilahi menyinari mereka. Kristal ilahi. Itu adalah kristal ilahi. Seru salah satu fosil hidup. Lalu, semua orang berseru kaget. Kristal ilahi adalah harta langka. Itu sebesar kepalan tangan. Itu sungguh tak ternilai harganya. Pria parubaya itu menyekak keringat di dahinya dan menghela napas lega. Jelas sekali dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, dia sangat puas dengan hasil ini. Jika dia bisa memotong sepotong kristal ilahi, itu pasti akan mengejutkan dunia. Lin Xuan juga sangat terkejut. Kristal ilahi adalah harta karun sejati. Dia hanya melihat satu bagian saja di Gunung Feng. Terlebih lagi, sebidang tanah itu telah menyebabkan lima yang maha kuasa berebut tanah itu. Namun, dia masih berhasil melarikan diri pada akhirnya. Potongan yang baru saja dipotong tidak sebesar yang sebelumnya, tapi itu jelas merupakan harta karun yang mengejutkan. Ini karena batu-batu yang berbicara di sekitarnya telah melangkah maju untuk bernegosiasi dengan pria paruh baya itu. Jelas sekali, mereka ingin membeli kristal ilahi. Seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Ryu, dia memang sangat kuat untuk bisa menemukan kristal dewa di sini. Fatih Luo berseru kaget, sementara naga merah terus menarik linsuan. Berat, kenapa kamu tidak memotongnya dan melihat apakah kamu bisa mendapatkan kristal ilahi? Dia begitu gembira hingga dia meneteskan air liur saat melihat kristal ilahi. Jika bukan karena ada begitu banyak batu yang bisa berbicara di depannya, naga merah akan bergegas maju untuk merebutnya. Sial, menurutmu itu kubis. Apakah menurut Anda-anda bisa memotongnya begitu saja? Sudut mulut linsuan sedikit bergerak. Saya harus beruntung untuk mendapatkan benda ini. Kita lihat saja, linsuan tidak dihasut oleh naga merah. Setidaknya, dia tidak segera mengambil tindakan. Selanjutnya mereka berangkat lagi untuk melihat segala jenis batu. Linsuan sangat iri pada beberapa dari mereka. Dia ingin membukanya untuk melihatnya. Namun, ketika melihat harganya, dia langsung menggelengkan kepala dan menyerah. Dia tidak punya pilihan. Harganya terlalu mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harga yang sangat tinggi. Dia tidak mampu membelinya sama sekali. Terlebih lagi, setelah mengamati sepanjang jalan, dia menemukan bahwa hanya sedikit orang yang dapat mengukir harta karun. Banyak master roh pencari lainnya juga gagal. Bahkan jika mereka memotong harta karun, mereka akan kehilangan uang. Oleh karena itu, orang-orang yang menghasilkan uang paling banyak adalah keluarga-keluarga purbakala terpencil dan tempat suci yang tak tertandingi di balik konvensi perjudian batu. Mereka memang pandai berbisnis. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Konvensi perjudian batu jelas menguntungkan. Tentu saja belum tentu demikian. Jika benar-benar ada pakar tak tertandingi yang memotong harta karun yang diencerkan, keluarga purbakala terpencil dan tempat suci pasti akan menangis. Namun, situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Mereka mengobrol sambil berjalan. Tak lama kemudian, mereka melihat orang yang mengganggu. Tuoba Ye. Yo, siapa ini? Bukankah dia jenius dari keluarga Tuoba? Bukankah dia pernah kalah dari kita sebelumnya? Beraninya dia menunjukkan dirinya sekarang. Si gendut luo mencibir. Dufei juga mendengus, jika aku jadi kamu, aku akan sangat malu untuk tinggal di sini. Aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar berkulit tebal. Di sisi lain, naga dewa berwarna merah tua tertawa terbahak-bahak. Nak, mungkinkah kamu di sini untuk memberi kami harta karun lagi? Mendengar ejekan mereka, wajah Tuoba Ye langsung berubah menjadi hitam. Jika bukan karena dilarang berkelahi di sini, dia akan menerkam dan bertarung dengan mereka. Namun, dia tetap menahannya. Dia mencibir, jangan terlalu bangga. Saya sudah mengundang ahli di keluarga saya. Nak, bukankah kamu sombong? Anda bahkan tidak menaruh perhatian pada keluarga Tuoba kami. Apakah kamu berani bertarung lagi hari ini? Aku pasti akan memberitahumu konsekuensi dari memprovokasi keluarga Tuoba kita. Tidak tertarik. Lin Suan mengangkat bahunya dan berbalik untuk pergi. Dia benar-benar tidak tertarik untuk terlibat dengan seseorang seperti Tuoba Ye. Karena itu hanya membuang-buang waktu saja. Anda. Tuoba Ye sangat marah karena dia tidak menyangka provokasinya tidak akan berhasil. Lin Suan bahkan tidak peduli tentang dia. Ini membuatnya merasa seperti baru saja meninju kapas. Saat ini, suara tua terdengar dari belakang. Nak, kamu ingin pergi setelah menang melawan keluarga Tuoba kita. Tidak semudah itu di dunia ini. Suara ini mengandung sedikit rasa dingin yang membuat tulang punggung semua orang merinding. Di depan, Lin Suan menghentikan langkahnya dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak berbalik, dia bisa merasakan tatapan aneh yang memunci dirinya dari belakang dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa. Tatapan itu mengandung energi misterius yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jelas sekali bahwa ini adalah teknik mata yang sangat kuat. Pakar. Lin Suan kaget, tapi dia masih berbalik. Benar saja, kerumunan di belakangnya bubar, dan seorang lelaki tua yang memegang tongkat berkepala naga perlahan keluar. Dia mengenakan jubah panjang berwarna putih dengan sulaman piksyu dengan benang emas. Rambutnya putih, dan kulitnya kering seperti kulit jeruk kering. Orang tua ini sudah sangat tua, tapi matanya sangat dalam seperti langit berbintang. Melihat sosok senior seperti ini berjalan mendekat, para prajurit di sekitarnya juga melihat satu demi satu. Lalu, mereka semua sangat terkejut. Tuoba Yulong, itu dia. Terima kasih telah menonton!